Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kalian sehat? Covid masih ada nih, jadi ingat untuk tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan jangan lupa untuk segera divaksin booster ya Saya Yani dari Kami Bijak mau menyampaikan cerita terkait disabilitas autis yang bisa bekerja Sekarang, disabilitas sudah bisa diterima untuk bekerja Tapi sayang, disabilitas mental seperti autis masih sulit untuk mendapatkan kerja Nah, perusahaan CETIME di Malaysia pertama kali memperkerjakan disabilitas autis Cerita singkat ini berawal dari seorang vlogger makanan terkenal yang bernama Cedi Awalnya, dia bertemu fansnya yang ternyata disabilitas autis di rumah sakit Thompson Damancara Ternyata, ibu dari anak tersebut adalah seorang dokter yang bernama Dr. One yang ternyata memiliki dua anak disabilitas autis Dan dokter tersebut juga ternyata membuka toko minuman CETIME yang memperkerjakan disabilitas autis Sebelumnya, perusahaan boba lainnya pernah mengatakan usaha mereka Tidak lancar karena memperkerjakan autis Tapi sekarang, masyarakat Malaysia memuji hal itu Tindakan ini membantu untuk menyebarkan kesadaran tentang autis bahwa itu penting Itu contoh mereka disabilitas autis bisa bekerja dengan terbaik Karena selalu tepat waktu dan mengikuti resep yang benar Ini ada video autis kerja di CETIME, silahkan lihat ya Terima kasih telah menonton! Oke, selesai informasi hari ini Semoga ini bisa inspirasi contoh bisnis lain untuk terima disabilitas kerja ya Terima kasih sudah menonton! Tetap ikuti informasi Kami Bijak ya! Sampai ketemu lagi di Kami Bijak! Daaah! Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!